Nah ini galam yang bengkok Besar dan bengkok Cuma sulit untuk masuk Coba ya Nah ini yang besar Gemuk masuk Nah ini yang bengkok Ini galam yang keren Karena tekuk-tekuk Nah ini kuat Hexa sampai ngangkat Nih lihat Angkat dia Berat Halo salam arsitek pintar Kita akan lihat Bagaimana jika galam itu bengkok Dan juga ukuran besar Atau babon Nah bisa masuk atau tidak Simak videonya pelan-pelan Detil Jadi kita lihat Kalau biasanya Yang galam ini bisa mudah Masuknya Nah apakah galam yang bengkok ini juga mudah Nanti kita akan lihat Seperti apa kekuatan Dan kebaikan dari galam yang bengkok dan babon Simak videonya pelan-pelan Simak videonya pelan-pelan ya Nah yang ini masuk Ya Lalu kemudian ditekan Pakai ujung Pakai ujung belalai kukunya Ekskapator Sampai di muka air tanah Sehingga galam makan awet Sepanjang masa Kita tekan Sampai selevel Kepala galamnya Nah dari sini baru kelihatan Ini adalah hasilnya Ini hasil dari tentukan-tentukan Pancang galam Kita mau pancang yang galam yang bengkok Seperti Chris Nah ini galam yang bengkok Yang bagus yang seperti ini Besar dan bengkok Cuma sulit untuk masuk Kita coba ya Setel dulu Lalu ditekan Nah kelihatan bengkoknya Wiss Bisa masuk Sudah ini Iya Sip Nah ini yang besar Gemuk Gemuk Masuk Ini yang bengkok Ini galam yang keren Karena tepuk-tepuk Nah ini kuat Semoga bisa masuk Nih Lepuk-lekuk Ini yang kuat Nah lihat Tepuk-tepuk Tepuk-tepuk Susat masuk Tepuk-tepuk 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 Ini galam babon Panjang Besar Dan bengkok juga Dan bahkan ini Tepuk-tepuk harus digetar dulu, supaya bisa masuk balik bakitnya ditekan, digoyang, baru bisa masuk sudah lambapun nih, besar, panjang, bengkok lihat, di ujung kepalanya aja gede dari ujung sampai kepala besar bengkok, nah ini yang kuat terlihat bisa masuk iya, hup wih, tekanannya terlihat dibalik ya wih, berat tekanan nah ini galam yang bengkok wih, bengkok bisa masuk besar dan kuat wih, ekstra sampai ngang angkat, nih lihat, ngangkat dia, berat tanah besar dan bengkok wih lihat, susah masuk, nah ini yang bakal kuat perlu disiram supaya tanahnya melemah nah digoyang-goyangkan baru bisa masuk nggak bisa masuk lagi kita lihat, nah gede segini nggak bisa masuk aduh ini bengkok bener-bener bengkok nah, lihat bisa masuk, nah ini lihat tuh, bahaya ini bahaya kena kepala wah, masuk ini bengkok juga iya ayy ooh ooh Woi, ini bengkok lagi Kita lihat, cakep gak Awas Awas please Ini yang bengkok Nah, bisa masuk Pelan-pelan Karena bengkok, dia akan lebih kuat sebenarnya Ya Sampai jumpa